Yang punya kulit kusam, tidak bercahaya, nyerah banget lah tentang perskincare-an Ngumpul di video ini, tonton video ini, karena video ini akan mengubah hidup kamu Nah, kalau misalnya kalian penasaran, tonton videonya dari awal sampai selesai Sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan follow juga Instagram aku, JigliciousSnya ada dua Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Terima kasih telah menonton Berapa video kemarin, kulit aku lagi much-much better banget Bahkan aku nge-share juga di Instagram aku Dan aku kasih lihat sama kalian, makin kesini tuh, makin kulit aku tuh gak rewel Jarang banget beruntusan, jarang banget jerawat banyak Jarang banget lah pokoknya merah-merah atau apapun itu Salah satu faktor yang membuat kulit wajah aku itu semakin cerah, semakin gak rewel, dan semakin bersahabat Adalah eksfoliasi Kalau misalnya kalian udah lama nge-follow aku, pasti tau banget lah ya Kalau misalnya aku tuh fans beratnya produk-produk eksfoliasi Dari jaman jerawatan banget, sekitar tahun 2018 Dan setelahnya jerawatan lagi, jerawatan lagi, jerawatan lagi Aku selalu bergantung sama produk eksfoliasi Dan sampai hari ini produk eksfoliasi itu masih selalu jadi jagoan aku dalam penggunaan skincare Selain itu, kulit aku juga jadi lebih halus dan juga lebih cerah Setelah aku perhatiin salah satu faktornya tuh kenapa sih eksfoliasi Karena ternyata si kulit aku tuh jadi lebih bersih kan Sel-sel kulit matinya terangkat, terus hebumnya lebih terkontrol Sehingga semua skincare-skincare yang aku pake, skincare-skincare canggih yang aku pake ini Hasilnya jadi lebih maksimal Dan bisa lebih meresap di kulit dengan baik Dan itu tuh kerasa banget bedanya Bahkan kalau misalnya kalian follow TikTok aku Di TikTok aku tuh, aku lagi sering banget nge-review sunscreen Kulit aku jarang banget rewel gara-gara masalah sunscreen Berkat aku rutin melakukan eksfoliasi Nah, ini dari tadi aku ngomong eksfoliasi-eksfoliasi terus nih Emang pake produk apa nih? Ada yang baru nggak dari eksfoliasinya? Jujur banget ya, sebelumnya aku tuh nggak suka banget sama tipe eksfoliasi ini Tapi, sekali lagi brand White Lab membuat aku jatuh cinta Pasti kalian penasaran kan? Hah, emang produk apa? Gimana cara pakenya? Sebelum aku kasih tau tentang produknya dan kandungannya Aku pengen dong kalian komen dulu di kolom komentar Selama ini kalian rutin melakukan eksfoliasi atau nggak? Biasanya, kalau misalnya kalian eksfoliasi Tipenya pake eksfoliasi apa? Dan kasih tau di kolom komentar Nah, jadi nama produk ini adalah White Lab AHPHA Multi Fruit Enzyme Gentle Peeling Gel Pokoknya ya, kalau ngikutin Instagram aku Review-review aku Biasanya aku tuh rada kurang suka sama peeling gel-peeling gel gini Karena biasanya itu dia kasar di kulit wajah Harsh dan juga bikin nggak nyaman Terus bikin kulit jadi perih-perih Tapi semenjak White Lab mengeluarkan peeling gel ini Aku langsung jadi suka dan menurut aku Kalau kalian selama ini takut melakukan eksfoliasi Galau gitu ya Aduh, aku mau pake eksfoliasi tapi takut breakout Ini bisa jadi jawabannya Jadi make sure kalian nonton video ini sampai selesai Biar nanti cara pakenya nggak salah Terus udah gitu jangan sampai Kalian kebingungan emang kandungannya apa aja sih Jadi tonton ya Yang paling menarik dari produk ini adalah Produk ini tuh bisa dibilang adalah Hybrid Exfoliator Kenapa? Eksfoliasi sendiri terbagi dua ya Ada yang namanya Physical Exfoliator Ada juga yang namanya Chemical Exfoliator Kalau misalnya yang Physical Exfoliator itu Biasanya yang scrubbing-scrubbing Yang tadi aku sebut aku nggak terlalu suka Digosok-gosok gitu Kalau misalnya Chemical Exfoliator itu Termasuk di dalamnya itu produk yang mengandung cairan dan kandungan eksfoliasi Seperti mengandung AHA, BHA, dan PHA Nah sedangkan produk ini tuh Hybrid Nah untuk physicalnya sendiri Seperti yang aku bilang Ini tuh cara pakenya digosok-gosok gitu Sehingga nanti sel-sel kulit matinya terangkat Dan di dalam cairannya itu mengandung AHA, BHA, dan PHA Sehingga dia juga bisa melakukan Chemical Exfoliator Saat aku menggunakan produk ini Kemarin sempet jerawatan juga disini Sampai kayak lagi mau tumbuh jerawat Dia nggak bikin kulit wajah aku cekat-cekit Dan menurut aku ini bakal cocok banget Buat kalian yang masih newbie dalam menggunakan produk eksfoliasi Cara pakenya sendiri gimana sih? Biasanya cara pakenya itu aku cuci muka Pakai facial wash disarankan untuk double cleansing Terus udah gitu kita keringin dulu mukanya Baru kita aplikasikan produknya Jangan mengaplikasikan produk ini saat kulit wajah kalian masih basah Jadi make sure kulit wajah kalian itu dikeringin dulu Baru pakai produknya Setelah itu kalian bisa gosok-gosok secara halus si produknya di kulit wajah kalian Ini gosoknya tuh nggak perlu kasar-kasar beneran Cukup kayak diusap-usap manja gitu aja Nanti lama-kelamaan dia akan berubah menjadi Daki lah ya bahasanya ya Pokoknya menjadi daki sampai dia itu bisa merudul sendirilah di kulit wajah kita Nah nanti setelah itu kita pakai di seluruh wajah Sebenernya nggak terlalu lama sih kayak 30-45 detikan pun Satu menit tuh udah maksimal banget lah ya Nah baru setelah itu dibilas Nah ini tadi kan aku tunjukin sama kalian cara pakainya gimana Nah ini kalian bisa lihat setelah setengah wajah aku dibersihin Dan setengah enggak kelihatan banget bedanya Yang di peeling itu kulitnya jadi lebih cerah, lebih halus dan lebih bright dibandingin yang belum pakai Makanya menurut aku produk ini tuh bisa memberikan hasil secara instan Bahkan tadi yang di before after aja bisa kelihatan kan hasilnya kayak gimana Sebenernya produk ini tuh bisa dipakai pagi dan malam hari Tapi kalau aku sih lebih prefer malam karena nanti setelahnya aku kan akan pakai Skincare-skincare malam aku dengan zat aktif dan kandungan yang lebih apa ya Lebih on gitu ya daripada skincare siang Jadi aku lebih suka kalau malam-malam sel kulit matinya diangkat Nanti sih skincare-skincare aku akan bekerja lebih maksimal Kandungannya sendiri ada apa aja sih? Nah kandungannya itu ada AH dimana dia menggunakan lactic ac 2% Yang fungsinya itu bisa mengangkat sel-sel kulit mati Membersihkan kotoran hingga pori-pori dan juga mencegah timbulnya komedo yang ada di wajah Sehingga kulit itu jadinya lebih cerah, lebih halus dan juga lebih bersih Dia juga ada kandungan PHA-nya dengan menggunakan gluconolactone 1% Ini tuh merupakan gentle acid ya jadi dia itu bisa mengeksfoliasi kulit wajah kita Tapi secara lembut dan nggak harsh Jadi jangan khawatir kulit kalian akan iritasi Selain itu juga dia bisa menjaga kelembaban kulit wajah kita Jadi walaupun pakai produk ini kulit wajah kita nggak akan jadi kering-kering Nah dia itu mengandung multifruit enzim Dimana dia itu menggunakan papain yang diekstrak dari buah papaya Dan bromelain yang diekstrak dari buah nanas Fungsinya itu bisa mempercepat regenerasi kulit Supaya kulit itu menjadi lebih sehat, lebih halus dan juga lebih cerah Dari kandungannya sih udah oke banget ya sebenarnya Dia aman digunakan oleh ibu hamil dan menyusui Udah dermatologi testin, terus dia juga oil free Alcohol free, sensitive skin friendly Dan yang pasti acne prone skin friendly Nggak perlu khawatir juga karena produk ini cocok untuk semua jenis kulit Dan satu lagi kalian tuh pakai produk ini tuh cukup 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu Jadi nggak untuk dipakai setiap hari Biasanya sih kalau misalnya aku lagi jadwal pakai produk exfoliator ini Setelahnya aku pakai produk yang melembabkan Biar si kulitnya itu terasa lebih pelampi dan lebih sehat gitu ya Setelah aku pakai produk ini yang aku rasakan kulit aku jadi lebih cerah Lebih halus, terus udah gitu Dia juga bisa mencegah tumbuhnya komedo Terus kalau misalnya kalian suka ada kan kayak diidung-idung jadi putih-putih gitu ya Nah itu juga kalau misalnya digunakan secara rutin bisa hilang Jadi kalau misalnya kalian punya komedo diidung itu Jangan dipencet-pencet tapi rutin menggunakan produk exfoliasi Dan yang pasti kalau selama ini kalian ngerasa Aduh kulit aku kok kusam banget Aku tuh cantik tapi kok kayak nggak bersinar ya Kok kayak nggak glowing ya Nah salah satunya mungkin penyebabnya terlalu banyak sel kulit mati di kulit wajah kalian Karena kalian nggak pernah melakukan exfoliasi Makanya saran dari aku kalian harus buru-buru menggunakan produk exfoliasi Karena kalian masih newbie cobain aja produk dari Whitelab ini Paling segitu dulu videonya Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai Kalau misalnya masih ada pertanyaan mengenai produk ini Kalian bisa tulis di kolom komentar Atau kalian bisa langsung cek instagramnya Whitelab Atau kalian juga bisa langsung DM aku di instagram Oke makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan follow juga instagram aku dan tiktok aku Jiglisius S nya ada dua Sampai ketemu di video berikutnya Taah